Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Gabru Good Crab Channel kali ini saya akan memberikan tutorial cara transfer foto atau transfer gambar pada media kayu seperti ini lanjut kita simak videonya ya tahap awal kita ratakan dulu si kayunya menggunakan mesin ketam atau mesin serut karena ini kayunya kita hasil sambungan ya selamat menikmati setelah kayunya rata seperti ini lanjut kita ke tahap selanjutnya yaitu pengamplasan atau bagian berataan setelah media kayunya rata dan halus lalu kita bersihkan dari sisa-sisa debunya karena ini si kayunya harus benar-benar halus ya dan benar-benar rata agar hasilnya maksimal selalu kita berikan lempoknya menggunakan barang yang rata seperti kp atau bekas kartu sim hp ya punya yang rata kita oleskan semua yang rata ini tahap penggeleman bagian yang pertama ya kita ratakan dulu semuanya setelah rata nanti kita tunggu sampai lemnya kering sekitar 2 jam atau 3 jam kita bisa menggunakan hair daya agar cepat setelah lemnya kering seperti ini ini sudah rata ya nah ini medianya ada foto yang kita print terus kp kalau ada tulisan pada gambarnya itu harus dibalik kita edit dulu kita edit dulu kita berkipran kita pastikan gambarnya yang akan kita tempel di bagian mana setelah kita ketemu bagian yang akan kita tempel lalu kita lem lagi kita ratakan dan ini jangan terlalu tipis atau terlalu tebal lemnya sama dengan si kertasnya juga kita berikan lem tipis-tipis aja agar dia merekat dengan kuat setelah kayu dan kertasnya kita beli lem lalu kita tempelkan perlahan kita ratakan menggunakan kp yang dibalut dengan lap agar tidak sobek perlahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua kertasnya menempel pada kayu lalu kita tunggu sampai benar-benar kering ini hasil yang sudah kering seperti ini kita bisa buka perlahan ke atasnya dan kita bisa menggunakan bantuan air agar mengelupasnya lebih mudah selamat menikmati luaskan air sedikit-sedikit lalu kita gosok perlahan pada proses ini yang memakan waktu lama jadi harus bersabar dan ini caranya harus sedikit-sedikit seperti ini agar tulisan atau gambar yang sudah menempel tidak ikut terkelupas lagi terus gosok sampai semuanya kertasnya hilang dan yang tertinggal hanya tulisan atau gambarnya saja selamat menikmati 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 setelah kertasnya semutar ke upas hasilnya akan seperti ini selamat menikmati